Pemerintah Kementerian Keuangan mencatat penerima negara sampai Agustus 2017 baru mencapai 56,1% dari target dalam APBNP 2017. Seperti diketahui, penerima negara pada tahun ini ditargetkan sebesar Rp1.736,1 triliun. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Papahan menyatakan penerima negara sampai dengan Agustus 2017 baru mencapai Rp972,9 triliun atau 56,1% dari target APBNP 2017. Sementara itu, realisasi belanja negara sebesar Rp1.198,3 triliun atau 56,2% dari target. Tercatat realisasi belanja pemerintah pusat Rp695,7 triliun dan transfer dana daerah dan desa Rp502,6 triliun. Robert menyatakan, dengan realisasi tersebut maka defisi tanggaran sebesar Rp224,4 triliun atau 1,65% dari PDB. Robert menambahkan, pemerintah optimis realisasi defisi pada tahun ini tidak sampai 2,92% namun berada di kisaran 2,67% dari PDB. Robert menambahkan, dengan outlook defisi fiskal 2,67% dari PDB maka penerbitan surat berharga negara bruto tahun ini mencapai Rp712 triliun atau bertambah Rp33 triliun dari APBN Induk 2017.